Seorang pengusaha bengkel velg mobil, Sujono, 40 tahun, diculik oleh oknum anggota paspampres dari bengkel Dimas Jaya Ban miliknya di Pancoran Mas Depok, Senin 16 Januari. Pelaku, Pratu CH, minta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Penculikan itu disaksikan oleh pegawai bengkel, Poniman, yang kemudian langsung melapor ke Polres Depok. Menurut Poniman, saat itu seorang pria berpenampilan rapi datang ke bengkel lalu menodongkan senjata api jenis FM ke kepala majikannya. Korban dipaksa masuk ke dalam mobil Kijang Innova lalu dibawa pergi. Polisi pun langsung bergerak cepat. Pelaku disergap, bahkan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku tidak melakukan perlawanan. Korban diselamatkan sedangkan pelaku diamankan polisi. Menurut Kasubak Humas Polresta Depok, AKP EC Subagia, korban sempat dianiaya di dalam mobil hingga babak belur. Pelaku kini sudah diserahkan ke Denpom untuk diproses lebih lanjut. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.